Halo teman-teman selamat sore apa kabar semuanya semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun amin yang beralamin dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original dan kembali lagi bareng saya Dewi Pobo teman-teman hari ini live di facebook spesial karena hari ini saya menghadirkan narasumber narasumber terpercaya narasumbernya adalah adik saya sendiri adik saya satu-satunya karena memang cuma satu adik saya kalau kakak ada dua kalau adik ada satu mungkin teman-teman kalau pernah ketemu atau mungkin seluruh orang di jalan atau pernah melihat dia di lampu merah atau di mana atau mungkin lagi jualan nawarin telur kalau mau beli telur bisa di saya teman-teman jadi saya sama di ulang ini ada selesai perang tahun ya dek saya sama di ulang itu selesai 9 tahun jadi waktu kecil ini di ulang itu yang paling sering apa ya dek wah sering nangis dia tuh paling usil saya main sekarang 9 tahun jadi sering saya usilin cuman sekarang udah nikah saya usilinnya udah usilinnya udah agak berkurang teman-teman agak tapi masih sering usil dan dek ulan ini tinggalnya di di magelang alamatnya cutikan ini tapi di magelang cuman tinggalnya gitu terus dek ulan kegiatannya dia dek ulan itu adalah petani telur peternak telur istri rumah tangga ibu rumah tangga ibu rumah tangga kemudian ada ada ayam petelur juga kalau teman-teman di area magelang apa di area Jogja yang butuh telur yang fresh bisa hubungi dek bulan apa pun ya dek water water oh water nila oh nila teman-teman cili-cili banget nila nila terus apa pun ya dek apa walaupun lo terakhir lele lele ikan patin terus cabai timun suri untuk buka puasa teman-teman timun suri tinggalnya di di magelang cuman kemarin tuh pas pas jemput ibu tak bilang dek bobot nih hotel way gitu dan juga banyak teman-teman yang tanya kenapa kok enggak orang Jogja tapi enggak kok apa dek kok enggak tinggal di rumah gitu karena kan rumahnya ibu itu di Jambi kalau rumah di Jogja itu ada tapi rumah bersama namanya kalau kita bilangnya tabon tabon apa embaraan kita bilangnya jadi itu adalah rumah peninggalan mbah putri dan mbah kakung jadi itu kayak jujukan loh teman-teman kayak apa sih rumah ya kalau pada liburan jujuknya iya itu kalau keluarga besar kan ibu kan keluarga besar ibu sembilan bersaudara jadi kayak ada rumah di Jogja itu memang untuk jujukan gitu kalau ada keluarga dari Surabaya dari Indramayu dari Bogor dari Madura karena keluarganya ibu itu pencar semua pencar semua kalau pulang ke tabon atau ke apa dek kembaraan kembaraan jadi kayak rumah jujukan gitu cuman karena itu jadi rumah jujukan ya siapa saja bisa tinggal di sana bebas kita bisa tinggal di sana yang lain juga bisa tinggal di sana gitu dan kenapa kita milih ke Jogja saya nginep di sini karena kan rumah di Imbaraan tapi kan rumahnya di ini teman-teman di gunung di patuk jadi naik ke atas agak jauh dari kota gitu terus karena saya ada kerjaan di kota kalau harus wirawiri kesana kesini ini waktunya habisi jalan terus macet gitu gitu jadinya kita milih di sini cuman nanti kalau mas misalnya pas ada waktu dan kerja sudah selesai kita bisa naik ke atas gitu teman-teman ke daerah Gunung Kidul gitu itu makanya teman-teman tanya kok gak tinggal di rumah aja karena rumah jujukan kita di Jogja itu jauh dari kota dan saya masih ada tanggungan beberapa hal ada kerjaan yang bisa selesaikan kalau di kota itu gampang gitu loh teman-teman muternya gitu gak terlalu banyak waktu terbuang naik ke atas ke gunung turun lagi ke gunung turun lagi gitu alasannya tuh sebenarnya itu kenapa saya culik ibu untuk disini sebenarnya ibu udah bilang apa adek cari ini ibu dek ibu mau langsung ke perasaan cari ibu jadi ibu tuh ada adeknya ibu tuh gak enak karena di imbaraan itu ada tante yang tinggal ada buli yang tinggal disana dan ibu kan gini perasaan gak jujok disana tapi kan nanti ibu masih lama teman-teman disini sampai lebaran tapi gak tau mau lebaran di Jogja apa lebaran di Magelang ibu belum tau mungkin besok kita akan ke atas dan kenapa ibu gak ikut live karena tadi kita baru jalan-jalan dan ibu ibu kecapean ibu tidur dan karena memang sengaja pulang lebih cepat ibu biar istirahat nanti sore kita mau ada acara buka puasa bareng gitu teman-teman terus sekarang mau saya deketin biar kita bisa menyapa teman-teman kalau mau tanya-tanya sama adek saya boleh ini adek saya namanya adek bulan serunya ketemu keluarga yang jarang ketemu ya mbak Dewi iya mbak betul mbak gak main kelombok oh ternyata ibu saya gak tidur tiba-tiba sih bu ini kira sinta nih kita ngasih bu assalamualaikum mbak Dewi selamat sore salam dari Medan salam kembali teman-teman ini ibu saya nih ada disini tuh ini ibu saya oh ibu ngasar kita malah belum asar ibu udah asar duluan gak main ke pra ke Prambanan waktunya gak cukup teman-teman gak tau nanti ibu kalau mau main ke Prambanan tapi kalau saya gak cukup kapan pulang ke Spanyol sebentar lagi jati-jati mengikat tanggal sebentar lagi bagiannya ya mbak Dewi kumpul nge mbak alhamdulillah ibu ini tadi udah bilang sudah kita gangguin ibu kita gak kepatok di tempat membaraan itu terus kita kita gangguin karena ibu biasanya suka bilang gini perasaan apa enak perasaan apa bahasa istilah jawanya itu pekewoh gitu pekewoh gitu teman-teman gitu assalamualaikum mbak Dewi pemenang pemenang bangko hadir oh halo mbak bangko bu eh pemenang halo bangko mbak welni halo mbak amina mbak santy kok gak mirip ya sama adiknya mbak Dewi ya kalau adik saya tuh miripnya sama mas mas saya kalau tadi pilih mas aja yang mirip sama mas kalau saya mirip aku kalau yang mirip ibunya siapa mbak coba dari dua ini kalau di ulang itu mirip mas cuman yang beda cuma kulitnya mas agak lebih gelap kulitnya mbak Nini waalaikumsalam mbak Dewi senangnya ketemu keluarga Mbak Alhamdulillah sukses selalu buat maturnuun sukses selalu juga untuk jenengan kalau mau tanya-tanya sama ibu ini mumpung ada ibu saya disini tak kira tadi tidur ya ternyata ternyata sholat asar mbak Raffi waalaikumsalam waalaikumsalam mbak Andinda salam dari Sanggata Kalimantan terima kasih sore mbak Jumintan apa kabar mbak Welni saya penggemar setia terima kasih Jember mbak Retno apa kabar mbak Dewi sore mbak Dewi sambi masak oh mau buka puasa apa mbak patuk itu Jogja enggak patuk itu ada dua teman-teman jadi patuk Jogja sama patuk Gunung Kidul kalau patuk yang di Jogja itu masuk ke kota Jogja kalau patuk Gunung Kidul itu masuknya ke kebupaten Gunung Kidul gitu betasan enggak namanya sama alis ibunya mirip alisnya Matilde iya iya kita keluarga alis tebal-tebal teman-teman jadi kita itu enggak perlu yang apa deh cending ya saya juga jarang banget pakai pensil alis itu jarang ini asli teman-teman punya ibu juga asli punya adik saya ini teman-teman keluarga kita alisnya tebal-tebal mbak Sarwanti walaikum salam salam mbak Dewi dari siam mbak Lili walaikum salam iya alhamdulillah sudah kumpul lagi teman-teman nanti besok atau nanti malam kita live lagi sama ibu nanti kita bikin khusus live live khusus ibu yang bercerita wis cerita apa itu cerita kancelnya orang timun cerita kancelnya orang timun mohon kemampir Surabaya kemarin kita saya ke Surabaya mbak cuman memang waktunya mepet sekali cuman lewat aja cuman turun ke Surabaya terus langsung saya ke Telung Agung salam kelasak yang merangin mbak Ternun mbak Dewi lambungan terima kasih mbak Dewi keluarga terima kasih mbak salam buat ibu dan adiknya walaikum salam terima kasih sekarang kita tanya ya teman-teman ibu kesel mbak Ternun ibu capai oke oke mbak Ternyata siapa hari ini maka kita kukuhnya aja buka puasa kita saat ini waktu itu saat ini jam setengah setengah sekawan oke ibu, babai teman-teman babai teman-teman babai teman-teman babai teman-teman ibu teman-teman dari nenek ini dari Eyang dari Eyang dari Mbak Uti oke kemarin ya maturun sudah bergabung di live Dewi Pobo kuamang unit pinten mbak Dewi 10 mbak mbak Zervi Zawa mati dek kemana mbak Dewi mati dek di kamar mbak Dewi mirip sama ibunya nyewon resep ibu mbak Dewi sangat sakit nidek putra putri sukses oh nanti kita bikin 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 khusus sama ibu ya teman-teman biar nanti ibu yang bercerita ibu ketawa salam untuk ibu dan adik terima kasih apa kabarnya alhamdulillah baik kabar baik beristirahat sebentar teman-teman abis ini nanti kita saya dari hitam mulu tapi banyak saudara di kuamang unit 19 oh iya 19 agak jauh teman-teman dari tempat iya dari tempat kita agak jauh kalem-kalem seperti ibu masya Allah terima kasih seharusnya keluarga mbak Dewi bikin vlog oh jadi kalian vlog assalamualaikum mbak waalaikumsalam mbak kita teman-teman orang yang tak irung senangnya kalian mbak Dewi bisa kumpul dengan ibu dan adiknya ya sebenarnya sayangnya itu gak bisa kumpul bareng ada mas ada mbak mbak masih di Bogor dan mas beberapa mau berangkat ke Lombok jadi yang pulang kali ini memang gak bisa kumpul barengan semuanya halo mbak Rosiani apa kabar oleh-oleh buat ibu yang ketelinsa dibawa ke Jogja untuk oleh-oleh semuanya gak ada yang saya bawa ke Indonesia teman-teman oleh-olehnya semuanya ada di Singapura saya tinggal di Singapura karena repot teman-teman mbak Dewi timika Papua terima kasih mbak Ukiya mbak Firdania terima kasih jadi inilah adik saya yang terakhir teman-teman penasaran nah ini dia tuh tak jelasin wajahnya seperti ini sudah menikah ya sudah menikah sudah berkeluarga tinggalnya di Magelang dan sedang menukuni dunia pertanian mudah pertanian dan perternakan teman-teman mudah-mudahan sukses amin aku ngefans banget kalian mbak Dema ternukun mbak mom stasia mbak narseh terima kasih hari ini sore ini saya mau cari bukaan puasa gak tahu mau beli onde-onde apa rujak tadi atau gudak kering karena ibu katanya pengen makan gudak tapi kita gak buka di rumah kita akan buka puasa bareng teman-teman dosen saya disini sekalian nanti aja ibu sama di bulan terima kasih teman-teman menuai yuk ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup ini vlognya mungkin mau tanya sama adik saya ya koper diambil tapi cuma satu jadi koper ada tiga diambil cuma satu dan cuma yang barang-barang yang penting aja yang kita bawa kesini gitu insyaallah mbak Aminah ya mudah-mudahan ke depan bisa kumpul bareng-bareng dimendut salam di ulan assalamualaikum salam menduti atau adik salam adik yang dimendut atau atau ini gak tau di ulan tuh lebih mirip mas Tejo kita punya hidung beda kalau saya tuh hidung saya hidung potato nose jadi disinnya tuh bulat kalau di ulan tuh agak lebih ke atas gitu hidungnya dia lebih mirip mas kalau saya gak tau saya mirip siapa orang barno yang rapatnya mirip itu ya rapatnya mirip sampai enak Jo itu tunggal magelang hiamana baru gabung berapa bersaudara mbak ada empat ada mbak saya satu eh mbak saya dua mas saya satu saya yang terakhir adiknya siapa namanya namanya bulan ayo buko buko adik den adik den iya iya buko buko gimana cara sukses berterna ayam petelur cara sukses berterna ayam tuh sabar harga pakan naik terus tapi kadang harga telur kan turun teman-teman pokoknya sedikit banyak disyukuri subhanallah halo mbak isma pengen 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 mati jamaah subuh kalau pagi-pagi kalau ngevlog agak malas teman-teman pagi-pagi sholat subuh bikin vlog kami ngantuk tinggal di mana mbak Dewi tinggal di magelang teman-teman oke teman-teman gitu aja jadi inilah adik saya teman-teman sudah bisa lihat live dia lebih lebih sehat dibanding saya karena saya kurus adik saya gemuk makanannya lebih bergisi amin terima kasih semuanya kita ketemu lagi nanti di live selanjutnya nanti kita bikin insya Allah ya kalau ada waktu bikin live khusus bareng ibu nanti oke teman-teman maturnum sudah bergabung di live kali ini selamat masak dan menyiapkan buka puasa sampai jumpa lagi di live live selanjutnya bye bye assalamualaikum